Guys, apa kabar semua sahabat kura-kura fishing? Di depan saya ini, mungkin ada yang tau ini bandang-bandangnya apa nih? Ya, betul. Ini adalah reel pancing nih guys. Jadi ini ada customer saya, penonton setianya kura-kura fishing. Tertarik nih dengan reel ini. Jadi saya datangkan dari e-port dari Malaysia nih guys. Oke, ini barangnya juga belum sampai di Indonesia. Kita unboxing bareng-bareng dah ya. Oke, ini biasa ada nomor flessy-nya, ada ini juga nih invoice-nya. Langsung kita buka ya. Jadi sebelum itu kita cek dulu nih. Gunanya di unboxing ini, bila mana barangnya ini tidak terjadi kecatatan atau tidak sesuai, kita bisa kampang komplain ke perjualnya. Nah, kita nanti guys. Ya, jadi bagi teman-teman, mungkin yang beberapa penonton sering melihat video saya sebelumnya. Yang pakai dolar yang reel yang berisik. Nah, ini dia guys. Nah, ini dia. Ini pakainya reel dari Tika, Tika Streamstar PT.3550. Ya kok. Nah, kita lihat ya. Isinya. Nah, ini dia penampakannya. Kita tes dulu buka ininya ya. Oke ya. Kliknya. Putaran ini juga oke. Untuk tanjari cross-nya juga oke. Nah, ini dia drag belakang ya guys. Jadi dia drag belakang nih. Jadi, untuk real custom yang saya bisa supaya ini dari teman saya di Malaysia. Ini semua jenisnya yang belakang-belakang. Satu. Satu ya. Nah, ini bisa dilihat ini bahannya ini akrilik ya. Jadi, bagi teman-teman yang pakai reel ini, haus ekstra hati-hati nih menjaganya nih. Karena ini gampang diisikan patah. Kalau tidak bisa pandai ngerawat ini. Oke, kita buka dulu sepuluhnya nih. Nah, sepuluhnya tinggal di pencet disininya nih. Oke. Sekarang kita coba tes. Suaranya ya. Wah, saya penasaran nih suaranya nih guys. Mantap. Ini yang nanti lebih sebelah bisa kaget nih guys. Untuk bentuk kali. Sakit kupe guys. Sekali lagi ya. Ini sih pakai, pakai reel ini guys. Dijamin auto ganteng satu kolam. Semua mata pasti tertuju pada anda. Nah, sebelumnya ini, ini adik kelima nih guys. Adik kelima ini. Jadi ini, sebelumnya ini ada abang-abang yang lagi nih. Abang pertamanya sebentar ya. Nah, ini abang pertamanya nih guys. Saudara ketuanya nih. Mungkin bagi teman-teman yang sering nonton channel saya sebelumnya. Saya sering pakai yang, ini ya, yang merah ya. Nah, suaranya sepertinya nih. Nah, ini sepertinya agak sedikit pelan ya dibandingnya yang itu ya. Tapi, kalau udah ditarik pahapun, lain cerita guys. Nah, ini abang yang pertama. Abang kedua ada lagi nih guys. Nah, ini abang yang kedua. Nah, ini baru saya pakai sekitar satu bulan yang lalu lah baru saya pakai ini. Padahal suaranya ya. Kita coba tarik-tarik ya. Nah, ini gak kebayang nih guys. Gimana kalau tiga reel ini nih ketemu dalam satu empang. Auto rusuh. Ya, mungkin... Itu yang bisa saya review dari reel pancing ini ya guys. Jadi, jangan dilihat dari bentuknya nih guys. Tapi, dilihat dari kualitas suaranya guys. Dan ini juga sudah teruji untuk tarik ikan baben kolam monster ya. Jadi, sudah gak diregukan lagi untuk geraknya, kekuatannya. Hanya kita hanya perlu ini aja nih. Jaga ininya supaya dia gampang jatuh atau rusak lah. Karena ini bahannya keliling nih. Gak pecah. Oke guys. Bagi teman-teman. Padahal ada yang minat. Yang mau order ini. Bisa pantai kecel langsung ya. Oke. Terima kasih. Keep safe. Dan health-nya. Kesehatannya. Sukses selalu. Ciao. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.